Assalamualaikum Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan Masak jantung pisang Gimana caranya? Yuk ikutin terus ya Bahannya 2 buah jantung pisang Ini boleh 1 buah ya Kebetulan ada 2 jantungnya Jadi saya masak semua Lalu jantung pisangnya Dibuang kulit yang tuanya ya Diambil dalamnya aja Yang nanti warnanya putih Yang merah-merahnya kita buang Dan untuk ini Ada bunganya itu diambil Nanti dibuang Yang ada Yang kerasnya di dalamnya Seperti ini dibuang Soalnya kalau Dimasak itu keras Jadi dibuang dan Bunganya itu bisa Dimasak Seperti ini ya Lakukan sampai selesai Nah ini Sudah selesai Lalu siapkan air Tambahkan garam ya Seharusnya langsung Dimasak Di air yang didih Direbus ya Nah ini Kebetulan sebelum direbus aja Apa namanya Siapkan air Tambahkan garam ya Jangan lupa Supaya nanti Nggak hitam Jantungnya Jadi langsung Dimasukkan ke air garam Dipotong-potong Dulu Nah ini kan yang mudanya ya Tadi yang merahnya Sudah dibuang Karena itu keras Tinggal yang Warna putihnya Yang diambil Nah ini sudah selesai Nah ini kan sudah Agak hitam ya Kalau misalnya langsung Direbus di air panas Itu Dipotong langsung Direbus Di air panas ya Nah ini Didihkan air Lalu direbus ya Tidak usah Terlalu lama Rebusnya Dan ini cukup Diangkatnya saja Ditiriskan Dibuang airnya ya Lalu untuk bumbunya Dihaluskan Ada kemiri Lalu Cabai merah Cabai keriting Bawang merah Bawang putih Salam Dan serai ya Bumbunya dihaluskan Untuk serainya Digeprek aja Lalu Panaskan wajan Dan tumis Bumbu Sampai Baunya harum Masukkan Daun salam Dan serai Setelah Setelah bumbunya matang Lalu masukkan Jantung pisangnya Lalu diaduk Lalu tambahkan gula merah Dan terasi Tambahkan air Kira-kira 200 ml Supaya bumbunya Menyerap Lalu dimasak Tambahkan garam Dan bumbu kaldu Dimasak Dimasak Sampai airnya Agak susut Nah ini sudah matang Koreksi rasa Sudah matang Lalu angkat Dan tuangkan Di piring saji Dan siap Untuk disajikan Nah teman-teman Ini ternyata Masaknya mudah Banget Praktis Tapi rasanya Enak banget Teman-teman Boleh coba Masak seperti ini Oke teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya